Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah walailahilallah walau akbar Laholawala kuwata illa billahil alil azim Puji dan syukur kita panjatkan keheratullah s.w.t Selamat datang di Salam Al-Abidin Sebuah program perbincangan santai Untuk memperkenalkan semua unit-unit Al-Abidin Jadi unit-unit Al-Abidin sekarang ini sudah ada 24 unit Dan sebentar lagi akan menjadi 29 unit Yang tersebar di berbagai kota kabupaten Dan juga lintas provinsi ya Karena unit Al-Abidin Kita urutkan nih dari paling timur Ada Sekolah Al-Abidin Karanganyar Kemudian Sekolah Al-Abidin Seragen Surakarta Kemudian hadir juga di Sukoharjo Kemudian Boyolali, Kelaten, Magelang, Salatiga Dan juga hadiri provinsi daerah istimewa Yogyakarta Dan juga Yasan Al-Abidin juga sudah membina Mitra ya Kemitraan sekolah dengan beberapa yayasan Di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur Dari Mojokerto sampai dengan Jepara Nah hari ini saya sudah kedatangan tamu Ini dari unitnya Sekolah Al-Abidin Yang di paling timur Tapi masih ada di Jawa Tengah ya Tepatnya dari provinsi Provinsi Jawa Tengah dong Dari Kabupaten Karanganyar Di Karanganyar ini ada 3 unit sekolah ya Ada TK, kemudian SD dan juga SMP Karanganyar Nah hari ini bersama dengan Miss Nisa ya Miss Nisa dari TKII Al-Abidin Karanganyar Oke kita akan berbincang Mengupas sedikit aja Ya karena kalau nanti kupasnya banyak Datang langsung aja ke sekolah ya Miss Nisa Iya betul TKII Al-Abidin Karanganyar Kalau yang di Solo itu kan kisarannya Utara Manahan gitu ya Kalau yang di Karanganyar ini kan juga di tengah kota Itu ancor-ancornya di mana Miss Nisa? Ancor-ancornya di Taman Pancasila bagian kota Karanganyar belok ke kanan Ke selatan mentok nanti ada Tepatnya di Kecamatan Manggeh Kalalong Karanganyar nanti belok ke timur Oke deket pokoknya deket ya Dari Karanganyar kota deket gitu Jadi untuk Bapak Ibu warga Karanganyar Yang kemarin menjangkau ke Al-Abidin kok jauh ya di Solo Sekarang lebih deket ya Lebih didekatkan lagi Oke di daerah Karanganyar kota Kalau TKII Karanganyar ini sudah Angkatan keberapa Miss Nisa? Kalau ini angkatan ke Ini baru ke dua tahun ini Miss Nisa Oke kedua ya Iya Tapi ini gaungnya sudah kemana-mana Iya betul Karena memang sekolah Al-Abidin Karanganyar Ini adalah sekolah cabang Yang kalau di Solo Al-Abidin sudah dikenal oleh masyarakat luas Ini konsepnya adalah TK Islam Internasional TK Islam Internasional SD nya juga SD Islam Internasional Iya betul Kemudian SMP nya juga SMP Islam Internasional Nah diantara sekian banyak TK Banyak kan Mungkin hampir setiap RUW mungkin ya Kalau di perkotaan itu ada TK gitu kan Banyak banget Karena setiap desa itu ada TK nya Ada Iya Satu desa mungkin ada dua, tiga TK kan Baik yang negeri maupun yang swasta Iya Kenapa nih Pilihannya ke TKII Al-Abidin Karanganyar Oh tentunya ini Karena di TKII Al-Abidin Karanganyar merupakan sekolah pertama Islam Internasional yang ada di Karanganyar Dan tentunya TKII merupakan cabang junit dari Surakarta Dari Al-Abidin Surakarta Iya Jadi kalau di Solo itu kualitas dari sekolah Al-Abidin dari TK sampai dengan SMA nya itu kan sudah terbukti Sudah teruji karena usianya itu sudah 29 tahun Menjelang 30 tahun keberadaan sekolah Al-Abidin yang ada di Surakarta Nah di Karanganyar kemudian di beberapa kota yang saya sebutkan tadi Semuanya mengadaptasi ya Menduplikasi kesuksesan yang sudah ada di Surakarta Tadi misalnya saya sampaikan Satu-satunya di Karanganyar Baru satu ya Iya Yang berbasis Islam Internasional Islam Internasional Kalau TK Islam banyak TK International juga mungkin sudah mulai bermunculan Cuman yang menggabungkan konsep Islam Internasional Itu ada di TKII Al-Abidin Karanganyar Gitu ya Kemudian tadi apa yang sudah ada di Surakarta ini diduplikasi Segetahui informasi bahwa TKII Al-Abidin Surakarta ini Kalau di Surakarta ini menjadi TK swasta Islam terbesar Nah oke main-main ya kapan-kapan ke TKII Al-Abidin Surakarta Nah ini jadi satu komplek ya sama TK, SD, dan SMP nya Iya kalau di Karanganyar satu kompleks Oke Tuh kemudian Setiap sekolah itu pasti punya keunggulan ya Supaya bisa membedakan dengan sekolah yang lain gitu kan Nah kalau keunggulan dari TKII Al-Abidin Karanganyar Apa itu Miss Nisa? Oh iya Kalau di TKII Al-Abidin Karanganyar Tentunya ada tiga prokul Yang menjadi program unggulan kami Yang pertama anak-anak lulus itu targetnya Haval Jus 30 Yang kedua Inggris Anak-anak bisa menggunakan kosa kata bahasa Inggris Tentunya bisa sudah terbiasa dengan vocab-vocab bahasa Inggrisnya Terus yang ketiga IT Terus ada juga ini program unggulannya ini Mister Full Day School Full Day School Jadi nanti bisa dititipkan di sekolah kami sampai sore Nah itu ya Jadi jadi solusi banget Untuk ayah bunda yang kerja sampai sore Betul Apalagi di tengah kota Iya Biasanya kan orang tua itu pagi gitu ya Menitipkan Nah nanti jemputnya sore tuh Sekolah kerja Jadi solusi banget Yang ada di TKII Al-Abidin Karanganyar Full Day School ya Iya Full Day School Senin sampai dengan hari apa tuh? Jumat Senin sampai hari Jumat ya Sampai jam berapa tuh kalau misalnya pagi? Iya kalau pagi tuh mulainya jam setengah delapan Nanti sampai jam setengah empat Setengah empat sore oke Full Day itu wajib atau pilihan Miss? Pilihan Pilihan Hanya tertentu saja Jika orang tuanya itu bekerja jadi wanita karir Sepertinya banyak yang mereka titipkan anaknya ke sekolah kami gitu Jadi pulang kerja sekalian jemput anak Oke Nah itu dari usia berapa tuh Miss? Kalau bisa full day kayak gitu Oh ini dari KB Kalau di TK kami itu ada tiga KB KB kecil, KB sedang, sama KB besar Nah kalau KB kecil itu mulai dari dua tahun tuh bisa mulai sekolah di TK kami Dua tahun ya? Iya dua tahun udah ada yang sekolah di TK kami Oke jadi itu masuknya yang kelas apa tuh yang dua tahun? KB kecil KB kecil Jadi ada KB kecil dari usia dua tahun Nanti kalau sudah bisa lanjut ke KB sedang ya naik Nanti kalau usianya sekitar dua setengah tahun tuh bisa dimulai dari dua setengah sampai tiga tahun gitu Oke itu ya Kemudian kalau misalnya nih menyekolahkannya itu tidak dari usia dua tahun Tapi usianya tuh sudah empat tahun kayak gitu Itu masuk kategori apa? Itu nanti di level A TKA ya? Iya betul Kita sebutnya mungkin TKA biasanya ya Ada TKA Tapi kalau misalnya ada yang oke TKA-nya di TK yang lain Kemudian TK B-nya baru tahun nih di Karanganyar ada TK Islam Internasional bisa juga ya? Iya bisa langsung di level B Oke jadi menerima pindahan juga Iya betul Dan tadi seperti halnya sekolah cabang Al-Abidin Misni saya sampaikan ada tiga keunggulan yang barangkali tidak dimiliki oleh TK-TK yang lain Ada tiga kemampuan ya yang pertama adalah TK-TK dengan kemampuan menghafal JUS 30 JUS 30 ya Oke Kemudian ada International Program ya kalau di SD dan SMP Nah itu muatan-muatan bahasa Inggris Iya betul Bridge-nya dimasukkan di situ Kemudian teknologi ya Apalagi sekarang ini STEM ini kan menjadi kurikulum yang sedang diboomingkan juga gitu Nah itu nanti keberlanjutannya di SD kemudian di SMP yang ada keberlanjutan tuh Kalau di SD, di SMP, kemudian di SMA, ICT, TAFID dan juga ICP itu bisa menjadi pilihan Apalagi kalau TK-nya sudah di Karanganyar TKI Al-Abidin Karanganyar Masuk SDI Al-Abidin Karanganyar, SMP itu nanti sudah tinggal ngelanjutin aja ya Sudah linier Oke itu beberapa keunggulan dari TKI Al-Abidin Karanganyar Oke kita akan balik lagi usai beberapa yang mau lewat berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 dan tentunya bisa terbiasa ini sudah terbiasa memakai bahasa Inggris di rumah penting banget ya sebagai TK Islam Internasional jadi menyebutkan kata-kata sederhana yang ada di rumah apa ini bisa dibantu juga jadi dari sekolah itu mengkomunikasikan orang tua bunda kalau misalnya di rumah ini ada kursi bisa sambil minta tolong di review suka ini misnista ngajar kelas berapa nih? level B yang kalau bahasa Inggris disampaikan ke orang tua gitu gak sih miska? orang tua gimana sih caranya untuk mereview ke ini kalau di TK kami setiap hari itu ada vocab-vocab tersendiri satu hari itu ada penambahan 5 vocab dan itu tentunya disampaikan ke wali murid untuk di pelajari untuk di Muroja di rumah itu dia ya Muroja setiap hari ada 5 vocab 5 ya 5 udah kali 300 hari nanti 1 tahun sudah apal kamu betul oke jadi itu ya yang diusahakan dan tentunya dikomunikasikan ya ke orang tua jadi kata-katanya itu dari sekolah iya dari sekolah sesuai timetable misalnya hari ini timetable nya mengenai tentang keluarga ku my family gitu oke nah nanti ada vocab tersendiri tentang father mother kayak gitu oke orang tua laporan gak ke sekolah itu gimana kalau sudah diapalin kayak gitu kalau itu belum oke jadi nanti dicek aja ya udah apal belum kalau udah diapalin di rumah ditanya ya biasanya setiap hari nanti di hari Jumat kita review satu minggu ini kita belajar apa gitu jadi kalau yang di rumah melakukan bersama dengan orang tua nanti ketika dicek di hari Jumat itu sudah bisa ya betul oke jadi vocab ya vocab sesuai dengan bab atau materi yang diajarkan di pekan itu ini setiap hari ya setiap hari setiap hari 5 oke itu dia jadi orang tuanya ini secara tidak langsung juga belajar iya betul oke iya kemudian anak-anak yang sekarang ini TK kemudian bahkan SD itu kan sudah masuknya ke generasi Alpha iya iya betul generasi Alpha nah bahasa Inggris ya dari dulu penting cuman iya ketika ini muncul generasi Alpha itu menjadi semakin penting lagi apa sih Miss Lia Miss Nisa bahasa Inggris penting bagi generasi Alpha kenapa iya tentunya bahasa Inggris itu sangat penting di generasi Alpha karena di setiap aspek pendidikan dan teknologi semua menggunakan bahasa Inggris dan jika mereka tidak mempelajari sejak dini mereka sangat dirugikan gitu karena mereka nanti kedepannya tidak paham tidak bisa menguasai bahasa Inggris jadi lebih baik ini dipelajari sejak dini dimulai dari TK sedang hal-hal yang sederhana dari hal yang sederhana kemudian istiqomah seperti itu ya kemudian dipraktekan setiap hari karena bahasa itu adalah tentang pembiasaan kalau sering dipakai ingat apalagi kalau dan ini sudah ada buktinya kalau bahasa itu dipakai sejak kecil sejak bayi bahasa Inggris itu akan dengan mudah dipelajari buktinya orang Inggris masih kecil sudah bisa bahasa Inggris ya kan oke ya ini pentingnya generasi Alfa disampaikan bahwa semua aspek yang ada di sekitar kita sekarang memakai bahasa Inggris apalagi kalau itu berkaitan dengan teknologi-teknologi yang semuanya juga disampaikan bahasa Inggris jadi bahasa pengantar supaya kita menguasai banyak kemampuan di global gini ya kemudian terakhir nih apa saja nih yang sudah menjadi kebiasaan baik bagi siswa-siswa di TKI Alabidin Karanganyar oh iya kalau di TKI kami itu ada namanya pendidikan karakter oke nah pendidikan karakter itu ada setiap bulan nah setiap bulannya itu berbeda-beda oke karakter yang diambil gitu ya iya betul contohnya kalau minggu kemarin itu kita membahas tentang kemandirian pendidikan karakter tentang kemandirian anak-anak itu diusahakan untuk bisa satu toilet trainingnya sudah selesai sudah bisa sendiri gitu terus bisa memakai celana sendiri memakai sepatu dan melepas sendiri memakai baju sendiri makan menggunakan tangan kanan sebelum makan berdoa seperti itu oke hal-hal yang simple cuman kalau enggak dibiasakan sejak kecil nanti memulainya ketika sudah dewasa itu susah makan aja kalau enggak dibiasakan pakai tangan kanan sejak kecil wah nanti bisa sambil duduk gitu ya nah ini setiap bulan karakternya nanti diganti iya tapi karakter yang sudah ditanamkan di bulan sebelumnya tetap dipakai bukan kalau sudah ganti karakter karakter yang kemarin sudah udah enggak kepakai enggak ya enggak harus dipakai tetap seperti itu jadi pendidikan karakter yang kalau barangkali di beberapa sekolah yang lain ini masih jalan secara organik aja secara ya tidak disetting cuman kalau di Al-Abidin ini dibuat secara tersetruktur kemudian dari jenjang TK SD SMP SMA itu sudah misalnya kemandirian ya kemandirian yang di TK itu tadi ada misalnya toilet training kalau SD sudah mantap tuh toilet trainingnya sehingga kemandirian dari sisi yang lain SMP juga nanti meningkat di atasnya tapi ada linearitasnya ya dari tingkat TK sampai dengan SMA oke terima kasih Miss Nisa sudah menjadi tamu saya di Salam Al-Abidin edisi hari ini terima kasih subhanakulahumma wabihamdika asadu'ala ilahi ila'anta astagfirullah wa tubuh ila'ik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!